Selamat pagi. Kita berlaku usaha menjadi mandiri. Pemasaran harus bagaimana? Modalku untuk membesarkan dari mana? Sudah tahu? Sudah tergambar seperti itu? Belum? Bisa dilakukan mulai sekarang, tetapi berita harus kita kuasai terlebih dahulu untuk pemasarannya. Saya nyatakan bisa dimulai. Terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan. Mohon maaf. Ya, beberapa kali sudah. Ngikuti pelatihan kita. Coba kita sekarang keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya apa? Masih ingat tanggal layarnya, Bapak-Ibu? Tanggal layarnya masing-masing. Oke, siap. Berarti mau buat komunitas? Sudah ada? Saya cuma punya satu pekerja, karena dari bagian pande besi itu memang tidak cuma asal-asalan mukul gitu loh. Kalau cuma asal cari orang tukang mukul itu kan memang banyak. Cuma permasalahannya untuk bagian empuh sama bagian yang bisa mojok atau bisa bentuk, barangnya itu yang susah. Terus lainnya itu juga masalah permodalan. Soalnya kan semuanya kayak kontan. Jadi pekerja itu hampir setiap hari mereka minta gaji. Jadi satu hari kadang udah minta. Dua hari bon lagi. Jadi kan yang ditatan uangnya juga harus diputar. Kalau untuk pemasaran sih sebenarnya enggak begitu ada permasalahan. Soalnya kan meskipun itu barangnya udah ada barang kembalian dari pasar, itu kan barangnya bisa diperbaiki lagi ataupun masih bisa terjualnya. Yang pertama, untuk makanan besar, itu kan tidak bertahan lama. Untuk menjelaskan makanan tanaman, saya sekarang ini membuat yaitu saya vakum siler. Jadi daging itu sudah saya bumbui, saya asap, habis itu saya masak di kuali, habis itu saya vakum siler. Jadi kualitas untuk makanan itu tadi, bisa tahan lama karena di kolkas, di freezer. Untuk makanannya mas mungkin cilok. Tapi sebetulnya itu bisa mas. Saya bantu nanti untuk dikirim ke luar negeri, bisa. Pentol juga ada kok. Teman saya itu pentol juga kirim ke Hongkong, bisa. Kalau ciloknya sampai enak, bisa dikirim ke sana juga. Coba saja. Foto produk yang paling penting adalah menyiapkan, cukup menyiapkan produknya saja. Terus produknya harus yang terbaik. Jadi misalnya seperti ini. Pada saat ini ada kopi al-jaiji. Dengan memasak seperti ini, kita tidak mungkin akan mengasak kita seperti apa. Jadi benar-benar kita harus siapin ya. Tata-tata sebaik mungkin. Padahal ini fotonya cuma pakai handphone, ya kan. Di bawahnya kita kasih kayak alas yang dari bambu. Itu kan bisa yang biasa dilipat-lipat sama orang di gulung itu. Kita taruh di bawahnya. Kita kasih lap. Cuma lap dengan warna yang sama. Kita kasih kopi di situ. Tapi pada saat kita foto, fotonya sudah bagus. Jadi kita harus memikirkan semuanya. Jadi kita bikin mulai dari kemasan sudah menarik. Kita bikin backgroundnya, temanya, maunya seperti apa. Ini ya, lakar belakangnya susah. Kita ribet. Kita bisa pakai lakar belakang kain. Atau pakai karton. Warna putih, warna hitam. Ya kan? Jadi terus, kalau misalnya kain itu jangan banyak motif. Jadi yang simple banget. Kalau polos benar-benar polos. Karena itu akan menyesal pada saat editing, ya. Jadi kita bikinnya satu warna. Bisa hijau, bisa biru, agar mudah di-proping juga. Tapi kalau misalnya kita nggak mau proping, langsung pakai warna putih atau warna hitam aja. Tapi saya kasih contohnya juga pada saat praktek, ya. Handphone, ya. Cuma saya masih tahu, masih referensi, seandainya kita beli handphone dengan harga terjangkau, kualitasnya bagus. Kalau bisa kita pakai yang kameranya double. Jadi berjualannya sama-sama. Saya juga pakai handphone kamera double dan harganya juga nggak mahal. Saya pakai seperti ini. Ini buat foto juga udah sangat bagus sekali kalau buat produk. Ini itu simple. Ngedit itu cuma butuh naikin warna. Nurunin warna. Ngubah kontras. Kontras itu apa sih? Kontras itu pada saat kita melihat warna hitam dan warna putih, kita harus bisa membedakan gradasinya. Perbedaan hitam dan putihnya kita naikkan atau kita turunkan levelnya. Itu namanya kontras. Pada saat kita naikkan full kontrasnya, kita akan bisa melihat hitam dan putihnya itu beda banget. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan zoom. Itu sangat dihindari. Pada saat kita mau trak produk apapun, kalau kita kurang dekat, mendingan kita dekatin. Sebelum kita motret, kita harus mikirin dulu di otak kita. Aku pengen hasilnya foto seperti referensiku ini. Terus cuma asal jepret, asal selek itu nggak akan maksimal hasilnya. Jadi kita bener-bener harus ini, tema yang diinginkan. Atas begini, kita nggak akan tahu produknya seperti apa. Kita bener-bener harus memikirkan. Gitu ya. Seperti itu. Kita kalau mau terang, tinggal kita terangin. Kita tergantung intensitas kita maunya seberapa. Kenapa saya milih lampunya yang seperti ini? Karena kita bisa moto di mana saja. Kita jalan-jalan, contoh ya kan. Karena saya juga, kerjanya kan bagus dan sebagainya. Tinggal keluarin lampunya. Nggak, mas, numpang foto. Ternyata kita bisanya pesen makanan atau minuman pendukung untuk buat tema atau background tadi. Kita tinggal masukin lampunya. Tok, kita taruh lampunya. Kita taruh lampunya. Jadi, saya tanya kenapa saya kok menyarankan kita kalau jalan-jalan. Kita ganti ininya saja loh bisa. Kita tinggal masukin juga di handphone juga bisa editing. Jangankan di komputer, di handphone juga bisa ganti gini ya. Tapi kalau misalnya ada watermark, hasil foto kita nggak akan dicuri sama orang. Kalau bisa watermarknya yang jelas, kalau bisa yang besar juga bisa. Atau yang transparan juga bisa. Yang penting ada identitas produk kita. Setelah ada produknya, kita kasih watermark, baru kita jual. jam 8 sampai jam 12 kita upload. Saya jamin like-nya pasti jauh lebih sedikit dibanding kita pas lagi uploadnya di jam-jam kita istirahat. Jadi, di luar office hour atau di luar jam kerja. Contoh, jam 12 siang. Itu upload paling bagus jam 12 sampai jam 1. Setiap orang yang punya usaha, dia akan upload di Facebook, dia akan upload di Instagram, apapun di Bukalapak, apapun di online e-commerce yang lain ya. Nah, ini, ya kan, ini seolah-olah lah ya. Ini motonewet. seolah-olah ya. Bisa ada yang begini? Siap. Nah, cuma ini propertinya. asik. Karena propertinya kurang, sayurannya kurang banyak, tomatnya kekecilan. Bener gak? Nah, ini sampai rumah harus diganti. Cara mukanya ini udah bener. Kita tunjukkan isi tengahnya. Nanti sendoknya mungkin bisa diganti. Sendok kayu atau sendok besi stainless yang bagus. Seperti itu kalau tekniknya mengambil makanan, lebih bagus memang dari atas. Bener kan? Itu yang tadi saya bilang angle. Angle dan tema. Kalau makanan dari samping kelihatan gak makannya? Cukup-cukup Pak. Kalau ini dari samping kelihatan gak apa ya? Gak buka. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Nah ini bisa putus dua kali ini. Nah, kayak gini. Mas, mas, tanya mas. Ini mungkin kalau lampunya misalkan dua apa ya? Kalau lampunya dua bisa lebih bagus. Tapi bisa juga malah flat. Pergantung barang yang di foto. Oke. Kenapa saya bilang flat? Karena nanti kalau lampunya dua mungkin gak ada bayangannya. Kalau gak ada bayangannya kita gak bisa membedain antara background dan obyeknya. Jadi kayak tempelan. Oke, sekarang ini kita mau tuh... Ngertin flat? Tengahnya. Dan udah warna-warni. Dan kita kalau motret produk yang kira-kira warnanya sama dengan background sama-sama putih. Kita bisa bikin pakai satu lampu aja. Biar ada bayangannya. Kalau ada bayangannya jadi lihat kan. Nah. Ini langsung jadi dua bu. Oke. Dua produk ini. Dua produk kayak gini. Bisa juga begini. Bisa juga begini. Yang akhiri. Akhiri pak presiden. Mulai tahun 2018. Ngetuk motret. Impress. Wes izin di penang no. Udah sabaya. Iya. Setuju kan? Setuju. Terus yang ketiga. Terseratannya mudah. Apa fungsi ini? Ijin usaha itu sebagai payung hukumi panjangnya. Ngetuk sewu. Panjangnya adalah produksi adalah olahan. Suatu saat. Lalu seorang gak ngerti. Terus meracuni pengurus sumisi. Apa yang terjadi? Hukum. Ngetuknya randuwe izin. Randuwe payung. Kaitan ini perlu hukum. Nek wajahnya kata ini. Nek kaitan ini hukum. Mesti usahanya gak akan bakal diterusnya. Nek pengen terus usahanya melakukan banter. Udu izini juga di. Keburu si. Keburu si. Keburu si. Mana nih? Siapa? Berarti sedipat tano. Saya ketahu. Nek pengen miterburi singkala dari. Dinas Penanaman Modal. Dan pelayanan terpadu. Satu. Ditu. Ditu kan senengannya jadinya sing doang. Mereka enggak? Oke. Jadinya senengannya sing doang. Nopasin kanyain? Dinas Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal. Banyak. Melayangi panggungan sesuai penuh. Nomor HP. Nomor HP. Saya ingin lihat nomor WA-nya loh mas. Aku seneng lagi terburi nomor KWA kok. Secara tidak langsung bisa menciumkannya. Ini pepet nih pak. Ini pepet. Siapa yang sudah tahu tempat usahanya mas Yendri? Banyak yang belum panggungan. Banyak yang belum. Nenau enggak? Oke berum kacang ini nyamuk ngacung. Nenau enggak? Tegu hidung sok kayu. Luar biasa pak. Kalau pengen usahanya maju. Mana turut tangannya? Makan kebek tertutup sambil hidup kopi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.